Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Kita sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu 40 ribu tentara Amerika Serikat Oke daripada Ustadz Wadi Anwar Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke disini nama channelnya yaitu Taman Syurga Awak guys Jadi Makan Nabi Ilud pun dijerah Dia pun pergi duduk di Sadum Nah hari ni Hari ni luk mati ke Kemudian Sampai di sana Nabi Ilud Dia menyebarkan dakwah dia Oke Setahun Dua tahun Tiga tahun Yang mengamalkan siat sonsang ni Semakin merebak Walaupun setelah Nabi Ilud Menetap di kampung tu Semua Rasul dia akan beritahu Aku Pesuruh Allah Ini kaedah Ini kaedah Dia takda Rasul dia malu-malu Macam hari ni orang tanya Ustadz kah? Ish Takda nak start je Duduk jawab macam-macam Takda nak start lah Ustadz kecil-kecilan lah Rasul dia takda Dia nak buat Dia buat tawagung Pelik takda Rasul dia akan pergi Semua tempat Markit kah? Sekolah kah? Pejabat kah? Tempat berimpun kah? Di padang kah? Perjalan dia akan nabak? Ana Rasulullah Aku pesuruh Allah Apa yang kalian buat Adalah mungkar Allah pilih aku Untuk bagitahu kepada kalian Perbuatan ini Boleh mengundang bala Allah Dan kalian akan diseksa oleh Allah Di akhirat kelah Kalau terus Begini dan tidak berkata Ini panggil Rasul Tapi bukan dia pergi ke semua orang Dia panggil ahli nakah Ahli nakah tak Dengan penuh hikmah Penuh kelembutan Penuh kasih sayang Kat mana kena tegas Dia tegas Kat mana kena berlembut Dia berlembut Ini Rasul Betul Dan kebanyakan Rasul Yang Allah sebut dalam Quran Allah cerita Mereka berda'wah Siang dan malam Sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Juga berda'wah Siang dan malam Nabi Muhammad Sama Nabi Lut sama Dia pergi jumpa Kampung ni Lebih kurang 4 daerah 4 bandar besar Dan penduduk Sadun Dengan satu lagi Di sebelah dia Nama apa saya tak ingat Kan Sadun yang paling besar sekali Penduduk tu Lebih kurang 400 ribu orang Majoriti penduduk itu Homoseksual Majoriti Maka Sebahagian wanita-wanita Dia keluar Tapi ke negeri lain Sebahagian Lepas tu Hak berbaki pula Apa dia? Yang berbaki pula Lesbian Ada disebutkan Dalam sebahagian Tafsir Lesbian pula dah Lepas tu Nak main anak Ke mana Dah lah Majoriti Gif Homoseksual Lepas tu Hak Sebahagian wanita Berhijrah keluar Sebab tidak Dinikahi Tuan-tuan Kat kenuri zaman tu Jantan Menikah jantan Senang Faham Tahap dia sampai macam tu Tuan-tuan Nak tengok Macam mana Apa bukti Tahap dia sampai tahun tu Sebagi saya sebut Bukti daripada Quran Betapa Kelakuan Seks Sonsang Itu Diamalkan Secara Melebar Dan tak ada Siapa malu Dia kata Macam ni lah Zaman hari ni Benda tu Legal Maksudnya Benda tu Adalah Undang-undang Boleh bernipah Waktu tu Dalam undang-undang Kerajaan Sadul Boleh berkahwin Dan memang Kita akan nampak Perkahwinan Kesebut Seperti mana Yang kita tengok Pada masyarakat Modern hari ni Ada tak Ramai Ada tak Negara yang Mengundang-undangkan Benda ni Yang membenarkan Ada Selain daripada Canada dan Amerika Syarikat Dan Antaranya Australia Sedang Diperbahaskan Sedang Dibahas Saya tak tahulah Mungkin dah lulus Dekut Waktu saya pergi Ceramah Di Australia Saya pun tak ingat lah Sydney ke Melbourne Saya tak ingat lah Waktu tu Paling panas sekali Ketika itu Di parlimen mereka Ialah Meluluskan Satu Akta Undang-undang Perkahwinan sejenis Duk lawan Ada dua Ada dua grup Ketika tu Dan mereka Duk turun Di jalan-jalan Dia pun turun Di tempat-tempat Awang Bercerama Ketuk Pintu ke pintu Saya tanya Saya tengok Saya tanya Ada pilihan raya Bukan pilihan raya Mereka Duk berlawan Untuk luluskan Undang-undang ni Ada dua grup lah Separuh setuju Separuh Adi kabinet Itu tak setuju Apa Ketua sahaja Saya tak tahulah Untuk membenarkan Perkahwinan Sejenis Tersebut Tentuan Sampai tahap tu Berlaku tak Zaman hari ni Berlaku Ada tak Masyarakat ni Di Malaysia Ada Ada tak Yang memperjuangkan Hak mereka ni Ya Ada Satu kumpulan Yang sedang Memperjuangkan Hak mereka ni Keadaan Umat Nabi Muhammad ni Dia akan semakin Elok kah Dia akan Maksiat dia akan Semakin Membarah Jawapan dia akan Semakin Membarah Semakin jauh Zaman kehidupan Umat Nabi Muhammad S.A.W Daripada Zaman Rasulullah Maka mereka akan Semakin Semakin jauh Daripada Allah Ini kaedah Orang baik Sentiasa akan ada Pejuang Islam Sentiasa akan ada Orang yang berada Di pihak Kebenaran Sentiasa akan ada Sampai kiamat Cuma dari sudut Iman Dari sudut Salih Semakin dekat Dengan kiamat Maka semakin Bertibaran Kejahatan Semakin ramai Orang jahat Dan semakin Kurang orang Baik Yang ni Maedah Hadis Berlembak Kita tak bahas Tajuk tu Maka yang tuan-tuan Duk tengok ni Yang duk mula Timbul di Malaysia Perjuangkan hak LGBT Terang-terangan Ada orang-orang Yang mewakili komni Dah berani Masuk dalam TV Dah berani Pergi jumpa menteri Dah berani Pergi Semua yang berlaku Di dalam sejarah Di dalam sirak Kepada rasul-rasul Kepada umat-umat Yang terdahulu Perkara itu Akan berulang Keadaannya Akan berulang Watak-wataknya Akan berulang Perbuatan-perbuatan Itu akan berulang Begitulah juga Natijah Dan azab Yang akan Didatangkan oleh Allah Akan berulang Ya Allah Wah mengerikan sekali Kalau kita Di kalangan yang Tak rebah Di kalangan yang Lawan Allah akan bangkitkan Sebagai orang yang Tak bersalah Dan tak rebah Dengan maksiat itu Nabi Lut Umpi Sambung balik Maka Nabi Lut Berda'wah Siang dan malam Di jalan Di padang Di merkit Di pejabat Di sekolah Semualah Dia pergi Kemudian Nabi Lut Sebut Tuan-tuan Tuan-tuan baca Tadabur Semua Tuan-tuan kita Bila baca Tadabur Tadabur ni Tuan-tuan baca Kemudian Tuan-tuan berhenti Bersikir Mendalami Menghayati Berani Nabi Lut Alayhi Salam ni Dia pergi Sampai ke tempat Lubuk orang duk Orang duk sewa Nah sebut macam mana Zaman Nabi Lut Apa dia Bahasa apa Kelab malam tu Kelab malam Kelab malam ni Tempat yang orang Berzina Tempat yang Zaman tu tempat Orang berliwat Tempat orang minum Arak Dia pergi Sampai ke situ Nabi Lut kata Waktat Waktat tu Nafi nadi Kumul mungkar Aku tahu Di tempat-tempat Kelab-kelab kamu semua Pernah dengan Perbuatan ni Benda tu dia tak jadi Rahsia Dah macam biasa Di Malaysia ni Dia masih Dia tak ada lagi lah Tak ada apa Ada ada Kelab khas Untuk gay ni Ada ada Beberapa Di Bukit Bintang Ada berapa Empat lah Berita lah Bukan saya Pergi ni kan Berita Yang saya pernah baca Dah ada Kelab gay Kelab untuk gay Khas Allah sebut dalam Quran Waktatunafinadikumul mungkar Ya Allah Kamu memang ada Di negeri Sadum Ketika itu Tempat-tempat yang khas Untuk kamu sewa Orang-orang ni Untuk kamu datangkan Syahwat kamu Kuaskan syahwat kamu Di tempat-tempat ni Tak ada siapa malu Sehingga mereka Berkahwin Sesama mereka Dan diadakan Perkahwinan Dan diumumkan Kepada orang ramai Tahap tu Ke arah tu Dua negara berlaku lah Sudah berlaku Sudah berlaku Lepas 2-3 tahun Akan ada satu negara Isytihar Lepas tahun ada negara Isytihar Lepas tahun ada negara Isytihar Untuk bagi hak ni Amerika yang paling Yang paling Yang paling selaru Yang paling rosak Setah ni Fitrah dia Di Amerika Syarikat Yang paling ramai Dalam tentera Amerika Syarikat Saya suka kaji Saya nak selamat Saya mesti kaji Dalam tentera Amerika Syarikat Ada 40 ribu Tentera Amerika Syarikat Yang LGBT What? Sebab mereka memang Mereka tak ada Kamu gay kan? Ish malu Tak ada dalam Yes Dia akan sebut Saya gay Aduh Aduh No Alright guys Dah selesai videonya Oh 40 ribu Tentera Amerika Syarikat Ternyata itu Tak malu Mengaku mereka Mereka itu LGBT Guys So Ya Allah Innalillah Wa innalillah Wajib Na'udzubillah Min dalik Semoga kita dijauhkan Guys Kalau sudah seperti ini Apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi Anwar Bahwasannya Azab pun Akan Terulang kembali Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Semoga kita Dikuatkan iman Guys Jangan sampai Istilahnya Terbawa Hal seperti ini Apabila kita Ada hal-hal Seperti ini Kita Dari keluarga kita Maka kita Nasihati Bisa juga Dirukyah Juga bisa Karena memang Ada gangguan-gangguan Tersendiri Kayak gini Ya Allah Ya Allah Kuatkan iman Dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perkuat Iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Guys Ya Allah Banyak sudah Istilahnya Negara-negara Yang sudah Menyetujui Seperti itu Kan Dan di negara kita Indonesia Malaysia Brunei Singapura Dan lain sebagainya Itu Mungkin Mereka Ada Di mana-mana Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Kepada mereka Ya Allah Buat teman-teman Jaga Keluarga Sanak kerabat Semua Daripada Penyakit ini Saya cakap Penyakit lah Macam tu Sebab hanya Beberapa orang Macam tu Tapi nanti Akan ramai Apabila Dah tak ada Istilahnya Malu Tak malu Macam tu Untuk Menampakkan Macam tu Maka kita Tinggal Menunggu Waktu Saja Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Kan menurunkan Atap Ya Allah Oke guys Mungkin itu Sejak video kali ini Semoga Kawan-kawan Suka Dan menambah Wawasan Kawan-kawan Sekalian Dan juga Saya Menambah Pengetahuan Dan juga Keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Banyak Ada tengok video ini Sampai selesai Terima kasih Ustadz Wadi Anwar Semoga Senantiasa Dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sihat selalu Mura Hizki Bahagia Fiddin Wadudnial Akhirah Amin Amin Terima kasih Saya Bermin Dudri Apabila ada Salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih